Balik lagi dengan Chas Ragintina. Moga kalian gak bosen ya dengan muka saya. Di video Info Solo Backpackers Amsterdam Part 2, saya sudah menjelaskan perjalanan saya di seputaran Amsterdam Sentral. Untuk sekedar mengingatkan, ini saya kasih lihat cuplikan video Part 2. Ya, seperti yang kalian saksikan, di akhir video Part 2 saya kelaparan. Karena sejak mendarat di Amsterdam Skippo, sampai saya jalan-jalan keliling kota tua Amsterdam, perut saya belum terisi makanan sama sekali. Saya cari makanan yang pas dengan lidah Indonesia saya, sekaligus yang cocok dengan kantong backpacker saya. Apakah saya akan menemukan tempat itu? Dan kemana aja jalan-jalan gratis di sekitaran kota tua Amsterdam? Let's go, ikutin jalan-jalan saya di Amsterdam Part 3. Ya, dua restoran Indonesia saya temukan di area ini. Tapi masih belum ada yang cocok dan pas buat kantong backpacker saya. Saya harus berusaha cari restoran yang lainnya lagi. Kalau gak nemu restoran Indonesia yang murah, paling tidak ada tempat makan dengan cita rasa Asia saja. Sebenarnya saya sudah cukup. Saya tetap akan berusaha mencari dulu di wilayah Chinatown ini. Yang letak gangnya di daerah belakang gereja St. Nicholas Amsterdam. Nah, ini dia ada toko Dunyong. Segala bahan makanan dari Asia ada di toko ini. Nanti, saya akan bikin satu episode sendiri tentang harga bahan makanan Asia di Belanda. Ini dia, saya kasih sublikannya deh. Nah, segala macam bahan makanan dari Indonesia bisa kalian temukan di tempat ini. Sekarang, saya masih berusaha cari restoran yang murah dan enak. Dan saat ini, saya masih di sekitaran Chinatown-nya Amsterdam. Eh, tunggu sebentar. Ini ada toko yang menjual hush atau ganja. Asal kalian tahu, ganja dijual legal di negara ini. Ada macam-macam produk yang menggunakan daun yang menjadi simbol kaum hipis ini. Ada kokis rasa daun ganja. Ada juga lolipop rasa ganja. Nggak kebayang rasanya gimana. Tapi saya nggak menyarankan kalian mencobanya ya. Terlebih buat oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia. Jangan sampai terjadi kalau kalian nggak pingin masuk bui. Karena ganja di Indonesia dikategorikan salah satu dari narkoba. Kalau kalian kebelet buang air kecil, di sini ada tempat buang air kecil gratis. Tapi khusus pria ya. Daripada kalian membayar minimal 50 cents untuk sekedar buang air kecil. Mendingan memanfaatkan tempat ini. Dan tempat ini tersebar di seluruh tempat-tempat tertentu di Amsterdam. Tapi buat kalian yang cewek, kalian tetap bayar ya. Karena kalian tidak bisa menggunakan toilet ini. Di depan itu ada bangunan tua namanya Dewah. Dewah adalah bangunan abad ke-15 di New Mart di pusat kota Amsterdam. Awalnya adalah gerbang kota. Nama saat ini mengacu pada fungsi selanjutnya sebagai penimbangan. Dan Dewah berarti tempat penimbangan. Bangunan itu memiliki sejumlah fungsi lain. Termasuk Gault Hall, Museum, Stasium Pemadam Bakaran, dan Teater Anatomi. Tapi sekarang tempat ini beralih fungsi menjadi restoran. Karena saking kagumnya sama bangunan klasik ini, saya sambil lupa tujuan saya. Cari makan. Oke, saya hampir menyerah cari makanan enak dan murah di Amsterdam ini. Oh, ini dia. Ada walk-in. Oke, sekarang kita lihat harga makanan walk-in ini. Wow, murah banget, tapi ada langkah-langkah pemesanannya. Basis makanannya dibanderol 5 euro, belum termasuk toppingnya. Pilihan sausnya juga macam-macam. Ujung-ujungnya, harga akhirnya tetap di atas 7 euro. Dan denger-dengar ada si restoran namanya Walk to Walk. Harga basis makanannya lebih murah ketimbang tempat ini. Nah, di depannya ada Doner Kebab. Wow, makanannya kelihatan enak banget. Toppingnya, kejunya. Hmm, kira-kira cocok nggak ya makanan bule ini ke lidah saya? Oke, kita lihat dulu harganya. Gurap kebab dibanderol 6 euro. Doner Kebab 5 euro. Palafel 4,5 euro. Hmm, tapi saya tetap yakin dan kekeh kalau ada resto Asia yang lebih murah di Amsterdam ini. Nah, di seberang itu juga ada Kebab Corner. Hey, by the way, lokasi Doner Kebab tepat berada di samping The Happy Shop. Tentu bukan ini tempat yang saya cari. Laju jalan aja deh. Oke, dari info di internet, lokasi ini ternyata dekat dengan The Red Light District. Atau dalam bahasa Belanda disebut The Wallen. Apa itu? Mayoritas orang telah mendengar tentang The Red Light District Amsterdam jauh sebelum kunjungan mereka. Ya, Amsterdam kota yang toleransinya sangat tinggi. Mereka melegalkan prostitusi dan melokalisasikan tempat tersebut ke daerah The Red Light District ini. Ada banyak toko seks, pertunjukan mengintip, rumah pelacuran, bahkan sampai ada tontonan live khusus dewasa di lokasi ini. Sebenarnya banyak tempat-tempat menarik yang ingin saya kunjungi di tempat ini. Tapi sayang, kamera dilarang keras dipergunakan di tempat-tempat tersebut. Jadi cuma gambar ini yang bisa saya ambil di tempat ini. Lokasi The Red Light District ini terletak di sisi kanan dan kiri, kanal Aude Zeit vor Burgwall yang sangat indah. Di kejauhan terlihat bangunan gereja Saint Nicholas Basilica. Oh iya, sangat ironi memang. Di tengah komplek pelacuran ini ada gereja tua yang sangat terkenal. Bahkan yang paling tua di kota Amsterdam ini. Namanya Aude Kerk. Aude berarti tua, kerk berarti gereja. Jadi dalam bahasa Belanda, Aude Kerk berarti gereja tua. Dan gereja yang dibangun pada tahun 1306 ini adalah bangunan paling tua di seluruh penjuru Amsterdam sebelum bangunan-bangunan lainnya didirikan. Saya sebenarnya penasaran pengen masuk ke dalamnya. Tapi sayang, kita dikenakan tarif untuk melihat ke dalamnya. Jadi saya cukup menikmati arsitektur bangunan yang berusia lebih dari 700 tahun ini dari luar saja. Nah, karena orang Belanda sangat menjunjung tinggi toleransi, tepat di depan gereja ini ada sebuah monumen kecil yang berupa patung seorang wanita pekerja seks komersil bernama Bele. Monumen ini bertujuan memberikan penghormatan kepada kaum pekerja seks komersil. Di bawah patung kecil Bele ini bertuliskan Respect Sex Worker in the World. Tempat ini sangat indah dan klasik. Kita seperti dibawa kembali ke abad 13. Oh iya, saya hampir lupa dengan tujuan saya. Makan. Saya baca di internet, di lokasi sekitaran ini ada resto Asia kecil bernama Walk to Walk yang katanya paling enak dan murah kalau dari depan gereja Aude Kerek ini kita jalan lurus lalu belok kanan kita jalan lagi sekitar 20 meteran. Lokasinya tepat di sisi kanan jalan ini dan logonya berwarna oranye. Ini ada restoran Italia. Nah, ini juga ada istana permen. Nah, ini dia Walk to Walk. Lokasinya berada di Gang War Mustrat. Ini kita lihat menunya. Wow, cara pemesanannya sama dengan di restoran Walk In tadi. Tapi basis makanannya 5 cent lebih murah yakni 4,95 euro. Karena rasa lapar saya sudah tidak tertahankan lagi saya langsung masuk dan pesan saja. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Saya akan pesan nasi dengan topping dada ayam. Jadi, saya harus membayar 4,95 euro harga basis ditambah dengan topping dada ayam seharga 2,15 euro dan saus hot Asia yang gratis. Jadi, total harga 7,10 euro. Tidak mahal kan? Nah, ini dia. Mereka memasak pesanan kita langsung di depan kita. Jadi, kita bisa lihat cara mereka memasak. Nah, itu dia pesanan saya sedang diproses. Jadi, basis makanan seharga 4,95 euro ini berupa telur, nasi, dan sayur plus termasuk saus pilihan kita. Wow, jadi nggak sabar nunggu makanan saya selesai dimasak? Nah, ini dia. Nasi goreng ayam dengan hot Asian saus saya sudah selesai. Hmm, aromanya menggoda sekali. Lekar kalau orang Belanda bilang. Lekar artinya sedap. By the way, saya makan dulu ya. Mau lihat saya makan? Wow, lapar-lapar gini disuguhi nasi goreng anget di tengah udara sangat dingin di luar sana. Sungguh surga dunia yang amat nikmat. Hmm, rasanya dijamin pas dengan lidah orang Indonesia. Kalau kurang pedas, bisa ditambah di sambal. Hmm, pedasnya juga pas. Susah dijelaskan dengan kata-kata nikmatnya makanan ini. Oke, makanan sudah habis. Perut saya sudah kenyang. Dan energi untuk menyusuri Amsterdam kembali pulih. Saatnya kita jalan lagi ke museum-museum gratis di sekitaran Amsterdam Sentral ini. Nah, sekarang kalian akan saya ajak ke Amsterdam Histories Museum. Letaknya di Jalan Kalfestrat nomor 92. Jadi, kita mesti balik lagi ke area Dam Square dulu. Lalu jalan ke gang yang banyak toko-toko yang jual brand ternama dunia. Ya, namanya Jalan Kalfestrat. Nah, bagi kalian yang suka kalah belanja produk-produk ternama, kalian bisa mengunjungi jalan ini. Tuh, ada Unique Law, Holland & Barrett, Swartz, Satcha, Pull & Bear, dan masih banyak brand-brand terkenal lainnya. Museum Amsterdam Histories ada di jalan ini. Letaknya di sisi kanan jalan. Kita mesti jalan sekitar 100 meteran dari Dam Square tadi. Nah, itu dia Amsterdam Museum-nya. Sekarang kita langsung masuk aja. Sebelumnya, museum ini dimulai pada tahun 1926 di Wach on the New Mart Chinatown tadi. Pada tahun 1930, museum sejarah Yahudi ditambahkan. Selama Perang Dunia Kedua, the Wach ditutup dan hanya dibuka lagi pada tahun 1955. Pada tahun 1975, museum pindah ke kompleks bangunan di Kalfestrat ini. Di museum ini, banyak diorama-diorama kecil. Yang di dalamnya menjelaskan tentang pakaian tradisional Belanda zaman dulu. Ada maket bangunan-bangunan Belanda, peralatan tukang bangunan, peralatan masak, juga foto-foto tua penduduk Amsterdam zaman dahulu. Nah, di seberang dari diorama ini, ada pintu masuk koridor ke museum bagian dalam. Nah, di pintu masuk ini, kita langsung disambut sama patung raksasa Goliath yang berusia 400 tahun. Dan di tempat ini juga banyak lukisan-lukisan karya pelukis terkenal Belanda, Rembrandt. Sebenarnya, banyak karya Rembrandt lainnya di Rijksmuseum yang terletak di Museum Plein. Tapi, untuk masuk ke dalam museum tersebut, kita dikenakan biaya. Nanti kita ke Rijksmuseum juga deh. Yang spesial dari tempat ini adalah karpet dari koridor ini, bermotif batik dari seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang kita cari karpet dengan motif batik Indonesia. Di mana ya, kira-kira? Nah, ini dia. Menurut informasi, inilah karpet dengan motif yang mewakili batik dari Indonesia. Oke, sekarang kita saatnya cari museum-museum gratis lainnya di sekitaran ini. Oh iya, ada tempat namanya Bekainhof. Sebenarnya, tempat itu bukan museum sih, tapi sebuah tempat yang dulu dipakai buat semacam biara paling tua di Amsterdam ini. Dan lokasi Bekainhof ini di sekitar Spauplein. Nah, ini dia tempatnya. Kita mesti masuk ke dalamnya. Nah, ini ada map yang menjelaskan sedikit tentang lokasi ini. Ini di depan ada patung Beltan in Bekaincher. Di sebelahnya ada gereja de Engelseherform de Kerk. Tempat ini dibangun pada tahun 1346 sampai dengan 1389. Ada sekitar 105 rumah di daerah ini. Ini ada patung Yesus di tengah halaman ini. Karena bangunan ini dulu dipakai semacam biara, tapi bukan exactly biara. Tapi lebih menampung perempuan-perempuan tua, janda, dan orang-orang yang ingin mengabdi dan pengen dekat dengan Tuhannya. Di sini ada sebuah kapel kecil. Kapel adalah sebuah gereja atau tempat berdoa yang kecil. Kita masuk ke dalamnya. Ups, masih banyak yang sembayang di kapel ini. Jadi saya urungkan buat masuk ke kapel ini. Ya, menarik kan jalan-jalan murahnya Amsterdam? Oh iya, saya sarankan kalau kalian berangkat ke Eropa di musim dingin, kira-kira di bulan November sampai dengan Maret, usahakan selalu bawa jaket tebel dan jas hujan. Karena cuaca di Eropa, khususnya Belanda, sangat tidak menentu. Daripada kalian beli jaket dan jas hujan di Belanda, akan lebih mahal jatuhnya. Yaitu tadi jalan-jalan saya keliling kota Tuh Amsterdam sampai di Bekainhof. Nah, di episode selanjutnya pasti akan lebih menarik. Penasaran pengen lihat? Saya kasih cuplikannya. Nah, di video selanjutnya saya akan ajak kalian ke kanal-kanal terkenal di Amsterdam. Taman Vondelpark. Taman terluas di kota ini. Melihat orang-orang main ice skating. Mendengarkan konser gratis di Rijksbussion. Nah, itu tadi cuplikan Jalan-Jalan Murah Amsterdam episode 4. Makanya, kalau nggak pengen ketinggalan info-info menarik seputaran Amsterdam, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di channel ini. Terima kasih atas waktu kalian menyambangi channel Caks Rakintina ini. See you di next video Jalan-Jalan Murah di Amsterdam part 4. We'll see you in the next video Jalan-Jalan Murah. Terima kasih atas waktu kalian. B DAN THAN 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 NETHAIN. LAM-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan. Terima kasih.